bismillahirrahmanirrahim saya hamba Allah izin bertanya Buya, mohon pandangannya dan pencerahannya tentang penetapan nasab dengan tes DNA terima kasih Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penetapan nasab dengan DNA kita lihat bahwa Islam sangat jelas di dalam menetapkan nasab ada ilmunya DNA tidak masuk dalam hal ini dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab kalau nasab sudah ada di dalam Islam hati-hati, bahaya sekali nanti sebab kalau DNA itu tidak kenal akad nikah biarpun tidak nikah, DNA bisa saja nyambung tidak ada pernikahan sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah makanya menentukan nasab adalah dengan istighfallah misalnya di kampung itu sudah didengar bahasanya si A anaknya si B sudah, jangan banyak tanya selagi orang ngomong itu anak saya benar anakmu? iya, selesai jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan anda ini putul kurang ajar cukup dia mengatakan anak saya selesai atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan di kampung anda sudah tahu bahasa anda anaknya ibu usaha anda sudah tahu semuanya, itu sudah cukup jangan sampai ada gerakan ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab jangan-jangan salah ini, DNAU bahaya itu akan merusak, bisa taktil nusus menghentikan nas-nas maka jangan-jangan urusan dengan itu tidak tahu apakah betul ada, tidak ada dari mana, mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? tidak mungkin ada syariat sudah sangat jelas pernikahan yang sah biarpun itu pernikahan di luar Islam sebelum orang masuk Islam pernikahan non-Muslim dengan non-Muslim diakui nasabnya dalam Islam seorang Nasroni dengan Nasroni pernikahan yang sah menurut agamanya keturunannya dianggap sah jadi dengan pernikahan yang benar atau mungkin masalah wati syubhad dan sebagainya masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab yang jelas DNA tidak bisa dan itu bahaya sekali wah ini bisa merusak na'udzubillah bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, tidak boleh tidak ada penetapan nafsa dengan DNA sudah selesai akan tetapi kita melihat permasalahan DNA bisa saja tentang alat yang mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya kemudian orang yang menangani yang mungkin tidak jujur dan sebagainya itu bisa jadi begitu akan tapi kita tidak harus sampai ke situ deh anggap saja menangani jujur benar alat yang paling hebat dan sebagainya tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab untuk korinah tentang untuk satu hal sah tapi untuk menentukan nasab tidak boleh apalagi sampai membatalkan nasab na'udzubillah kodef membatalkan nasab orang ini bapaknya ini dikatakan nindak sah gara-gara DNA anda sudah tahu siapa bapaknya kalau anda ada dicabuk 80 kali hati-hati jangan main-main DNA anda misalnya sudah tentu anda anaknya si fulan kemudian saya kok iseng langsung cari DNA wah tidak benar kan DNA tidak bisa kalau ini bukan bapaknya bapaknya siapa ayo kalau kita tidak bisa menentukan maka saya dicambuk kodef hati-hati intinya jangan main-main DNA deh DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru tapi bukan untuk menentukan nasab hey hamba Allah jangan bikin gaduh malah dalam umat kalau sudah ini kalau DNA ini diterapkan wah ini heb reboh semuanya sementara lihat di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan perzinaan saksi banyak hal macam-macam jadi harus hati-hati penentuan menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati tidak gampang menentukan menafikan nasab dalam urusan li'an misalnya menafikan nasab hati-hati menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya maka ingat kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung sudah anda jangan banyak tanya jangan anda meragukan kalau anda meragukan anda menuduh dia berzina na'udzubillah nuduh orang berzina adalah dosa ya mohon maafin saya tidak tahu apakah betul masalah DNA dari mana masalah DNA ini aneh sekali gak gak masuk pembahasan pembahasan para ulama gak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nafsa tidak akan ada karena apa bukan begitu cara menentapkan nasab bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan sehingga besok bisa tergerakan di kampung ini adalah tes DNA waduh orang deg-degan biarpun yang nikahnya benar gak ada masalah pasti deg-degan dan bukan begitu Islam hati-hati ya mohon maaf lah gak mungkin saya gak percaya mungkin anda salah mana ada penentuan nasab dengan DNA mana anda ada itu semuanya penentuan nasab adalah dengan istifaduh kalau sudah di kampung itu itu anaknya dia maka itu selesai jangan jadi tidak dipernahkan sama sekali menentukan apa nampak nasab dengan DNA sama sekali dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba karena kalau sedar coba-coba kalau giliran salah maka kita akan suudan kepada bapaknya sendiri dan jangan berkata tidak mungkin salah oh tidak masa mungkin salah sementara dalam Islam sudah sangat jelas ya mohon maaf ya jangan main-main urusan itu lah gak ada lah gak akan ada dibahas masalah ini semoga Allah menjaga kita pada sesama tetap indah usnudun jangan sampai kita duga tetangga kita zina itu bukan zina DNA nya gak jajah zina zina na'udzubillah bahkan rancuh dunia ini dengan dengan hal hal yang semacam itu cukup syariat Islam adalah indah menjaga semuanya insya Allah jadi ketimpulannya tidak perlu dan tidak jangan sampai yang demikian itu termasuk dulu kita pernah sampaikan mengetes langkah perawanan gak boleh itu semuanya itu pemikiran dari mana ngetes keperawanan orang hilang keperawanan bisa saja karena jatuh dan sebagainya hanya karena jatuh kemudian hilang keperawanan lalu bilang zina oh Masya Allah gak ada itu semuanya Islam indah Islam indah makanya ketahui lah Islam maka anda akan mengerti bagaimana anda menjelaskan tentang permasalahan umat insya Allah wa maaf insya Allah Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.